Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menghadiri perencana pengamanan pendisiplinan masyarakat masa transisi di Ruang Rupa Tama Lantai 3 Polres Jakarta Utara, Kamis 11 Juni 2020. Dalam kegiatan ini dibahas protokol kesehatan yang harus dilakukan pengelola mal terkait akan dibukanya pusat perbelanjaan. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Desi Putra mengatakan menghadapi pembatasan sosial berskala besar masa transisi diharapkan semua jangan melupakan protokol kesehatan. Mengatakan Pak Gubernur belum mencabut PSBB karena COVID-19 masih ada, belum benar-benar tuntas. Ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai COVID-19 menular kepada kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan kemarin menjadi sia-sia. Dan kita harus mengulangi semua jenis pembatasan dari awal lagi, katanya. Terkait dengan akan mulai dibukanya pusat perbelanjaan, Desi Putra menambahkan jika pihak pengelola mal atau pusat perbelanjaan harus mempersiapkan infrastrukturnya. Mulai dari alat pengukur suhu tubuh dan tempat cuci tangan di setiap pintu masuk mal. Untuk toko menyediakan hand sanitizer dan mengimbau agar pembeli menggunakannya terlebih dahulu. Dengan rencana pengamanan pendisiplinan masyarakat di setiap pusat perbelanjaan, Desi Putra menerangkan jika TNI dan Polri tugasnya nanti akan membantu mendisiplinkan pekerja dan pengunjung. Jangan sampai dengan dibukanya pusat perbelanjaan akan menjadi episen terumbaru penularan COVID-19 jika tidak menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Nanti kita siapkan untuk penanganannya.